Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua apa kabarnya Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu ya Selamat datang kembali di channel aku Channel Kiki Trisnawati Ya teman-teman seperti judulnya Hari ini aku mau evaluasi budgeting aku di bulan Maret Karena ini udah akhir bulan Makanya ini waktunya aku untuk evaluasi budgeting Karena nanti di awal bulan aku mau budgeting untuk bulan April Untuk evaluasi budgeting ini yang pertama yang aku lakukan adalah Aku mencocokkan atau menuliskan dulu nih pengeluaran aku Selama satu bulan kemarin pada post-post living Nah untuk yang pertama ini untuk kebutuhan listrik Untuk kebutuhan listrik untuk bulan kemarin Aku pakai Rp400.000 Jadi uangnya masih ada sisa Rp100.000 Untuk pengeluaran yang kedua ini ada air Aku realisasinya Rp60.000 Jadi masih ada sisa Rp20.000 Terus untuk wifi semua kepake Nah untuk lingkungan ini masih sisa Rp50.000 Sebenernya harusnya sisanya Rp25.000 Cuma karena kemarin pembayarannya untuk 2 bulan Jadi ini masih sisa Rp50.000 Nah untuk gas ini aku belum beli gas Jadi masih utus Rp100.000 Galon aku masih ada sisa Rp67.000 Selanjutnya untuk susu anak Dari baja Rp75.000 Realisasinya belum kepake sama sekali Jadi otomatis uang susu anak juga masih sisa Rp75.000 Nah untuk uang saku ayah itu habis Untuk belanja bulanan Bulan ini Dari budget Rp250.000 Kepake Rp148.000 Jadi masih sisa Rp102.000 Lalu untuk belanja mingguan nih Belanja mingguan aku bersih Bersih sih sih gak ada sisa Biasanya masih ada sisa lumayan dikit-dikit Tapi ya gak apa-apa lah ya Untuk bensin motor Dari budget Rp50.000 Masih sisa Rp5.000 Untuk bensin mobil juga habis Dari budget Rp250.000 gak ada sisa Jadi ini aku total Semuanya adalah Rp519.000 Wah Alhamdulillah masih banyak ya teman-teman Tapi nanti aku cocokin dulu nih Realnya bener gak Di dompet pintar masih ada uang sisa Rp519.000 atau enggak Nah kita buktikan dulu Nah sekarang ini uangnya Aku keluar-keluarin dulu Dari dompet pintar Sesuai dengan pos-posnya Nah disini juga Aku langsung cocokin nih Tadi yang aku tuliskan Sama gak Sama yang ada di dompet pintar Oh iya tadi aku tuh nulisnya Bisa lancar gitu Karena aku udah punya catatan pengeluaran aku Setiap bulannya Karena mau Kalau mau aku bahas disini nih Catatan pengeluaran aku Pasti banyak banget ya teman-teman Jadinya gak aku tampilin Aku cuma tuliskan aja Sisanya berapa Realisasinya berapa Gitu ya teman-teman Oh iya catatan pengeluaran itu Aku tulis secara detail Setiap harinya ya teman-teman Mau aku beli tempe Mau anak aku beli jajan Rp1.000-Rp2.000 Itu tetap aku tulis Karena aku mau Ngukur nih Dimana sih sebenarnya Uang aku itu Keluarnya gitu Dimana sih borosnya Aku dan rumah tangga aku gitu Oh iya ini aku sambil Keluar-keluarin uangnya Dari dompet pintar Dan sambil aku cocokin Di catatan aku Aku mau Jeda dulu videonya ya Selagi aku Jeda video Evaluasi budgetingnya Ini aku mau buka paket dulu Dari Scarlett Ternyata ini aku Dapat serum terbaru Dari Scarlett Yang kemarin Sempat di launching Ketika tim Scarlett Berada di Paris Yaitu Niacinemid Serum Dan Skin Smoothing Retinol Serum Ya apalagi Sekarang ini Semakin kesini Usi aku kan Semakin bertambah ya Teman-teman Jadi Masalah kulit aku pun Semakin kompleks Semakin Apa ya Aku rasa kulit aku tuh Semakin kering gitu loh Teman-teman Jadi menurut aku ini adalah Serum yang tepat Untuk aku gunakan Dengan usia aku sekarang Dua serum ini tuh Memiliki power Yang luar biasa Untuk kinerja kulit kita Nah yang pertama ini Yang aku mau bahas Adalah Niacinemid Serum Niacinemid Serum ini Mengandung Niacinemid 5% Beta Glucan 7-Pito Extract Tegokosmo C100 Dan Allantoin Dan dimana Fakta untuk Niacinemid Serum ini Adalah berfungsi Untuk mencerahkan kulit Dan memperkuat skin barrier kita Wah Masya Allah ya teman-teman Fungsinya Nah kalau yang kedua ini adalah Skin Smoothing Retinol Serum Dimana mengandung Encapsulate Retinol Pomegranate Extract Hexapeptate Egg Allantoin Dan Vitamine C Dan faktanya Untuk Retinol Serum ini tuh Berfungsi untuk Membantu Mencegah penuaan dini Apalagi Jaman sekarang Kita udah jarang banget kan Ngontrol makanan kita Dan sinar UV Yang gak bisa dihindari So menurut aku Retinol Serum ini tuh Cocok banget Untuk kita ya Para ibu-ibu muda Nah ini aku akan Mencontohkan Menggunakan Serum ini Nah yang pertama Ini aku akan Menggunakan Niacinemid Serum Nah penggunanya Seperti biasa Aku akan Taruh di wajah Lalu aku akan Usap perlahan Dan ini Harus kita tunggu 2-3 menit Sampai meresap Ya teman-teman Niacinemid Serum ini Bisa digunakan Untuk ibu hamil Dan ibu menyusui Dan bisa digunakan Setiap hari Baik malam Maupun siang hari Nah untuk Niacinemid Serum ini juga Kita bisa gunakan Bersama dengan Serum-serum Dari Scarlet Yang lainnya Selanjutnya Ini aku akan Menggunakan Retinol Serum Oh iya Ini tadi Sebelum aku Menggunakan Retinol Serum Kan aku Menggunakan Niacinemid Serum Tapi ini Aku jeda Waktunya Lumayan agak Banyak ya Teman-teman Karena memang Gak bisa Langsung Digunakan Bersama Retinol Serum Serum ini juga Digunakan Hanya untuk Malam hari Kalau teman-teman Siang harinya Mau keluar Teman-teman Harus menggunakan Serum ya Dan retinol serum Ini direkomendasikan Untuk usia 20 tahun ke atas Serta Tidak untuk Ibu hamil Dan menyusui Oh iya Yang paling aku suka Dari kedua serum Ini adalah Produknya Sudah pasti Halal Dan yang pastinya Sudah terdaftar Di BPO MRI Oh iya Ini aku lanjutin Video aku Tadi setelah Aku bercantik-cantik Ria Dengan produk terbaru Scarlet Yang kemarin Dilaunching di Paris Wah Masya Allah Ya teman-teman Ya ini aku lanjutin Ini aku Keluar-keluarinya Sudah Selesai Dan ini Dompet pintarnya Aku taruh Kembali Setelah aku Keluar-keluarin Duitnya Ini waktunya Aku hitung Dan aku cocokin Sama gak Sama di penjumlahan Di buku tadi Yang aku tuliskan Mudah-mudahan Sama ya teman-teman Teman-teman Happy banget gak sih Kalau ada uang Sisa dari Hasil evaluasi Kita gini Atau ya Sisa dari Uang-uang belanjaan Gitu Kalau aku kok happy Banget ya teman-teman Karena Bagi aku Uang sisa Dari evaluasi Budgeting itu Bisa aku Masukkan Ke sinking fund Atau tantangan Menabung Ya Walaupun sedikit Kalau dikumpulin Nanti lama-lama Jadi bukit kan Nah Kalau aku ini Uangnya Mau aku masukin Ke tantangan Menabung Kalau yang pertama Ini mau aku masukin Ke tantangan Menabung Tahunan aku Dimana Tantangan Menabung Tahunan aku Ini Aku targetin 10 juta Di tahun ini Dan teman-teman Juga udah tahu Untuk tantangan Menabung Aku ini Nantinya Mau aku Belikan Emas 10 gram Nah ini Tadi benar ya Teman-teman Total uang Yang aku Hitung Realisasinya itu Benar ada 519 ribu Nah ini tadi Karena ada Beberapa uang Rada-rada Receh Nanti kalau Dimasukin ke Apa itu Namanya Celengan Itu agak Susah Maka ini Aku tukerin dulu Dari uang THR Jadi biar 50 ribu Semua Nah ini Uang yang aku Masukin ke Tantangan Menabung 10 juta Dalam satu Tahun ini Aku masukin Sebesar 500 ribu Karena Di trackernya itu Aku cuma ada Pecahan 300 ribu 200 ribu 100 ribu Dan 50 ribu Jadinya Ini mau aku Coret Di trackernya Yang 300 ribu Dan 200 ribu Nah ini Aku gulung Nantinya Mau aku Masukin ke Celengan Sambil Gulu-gulung Kayak gini Sambil Berharap Ya Allah Mudahkan Ya Allah Selesaikan Ya Allah Tantangan Menabung Ini Deg-degan Excited Dan Bahagialah Pokoknya Kalau punya Challenge-challenge Menabung Kayak gini Kalau teman-teman Di rumah Tantangan Menabungnya Apa aja ya Sebenarnya Banyak ya Teman-teman Tantangan Menabung Yang Apa ya Yang bikin Kita Semakin Terpacu Terpacu Dalam Melodi Kali ya Terpacu Untuk Semangat Menabung Gitu ya Teman-teman Banyak banget Tapi aku Disini Cuma Menggunakan Tantangan Menabung Tantangan Menabung Tahunan Dan Tantangan Menabung 50 amplop Ya itu tadi Udah aku masukin Yang tantangan Menabung Tahunan Sebesar 500 ribu Kecelengan Nah sekarang Ini aku Kan masih ada 19 ribu Nah Sisa 19 ribu Ini Uangnya Mau aku masukin Ke tantangan Menabung Amplop Nah Untuk yang Tantangan Menabung Amplop Ini Aku cari Yang nominalnya 19 19 ribu Artinya ya Teman-teman Nah Alhamdulillah Masih ada 19 ribunya Belum keisi Jadi ya Sekarang Waktunya Aku isi Amplop Dengan Angka 19 Ini Gak tau Aku seneng banget Ya dengan Tantangan Menabung Amplop Ini Baru pertama Kali Nyobain Tapi Excited Gitu Teman-teman Jadi Kalau ada Uang 5 ribu Di atas Meja Itu Cepet-cepet Aku masukin Ke Amplop Yang Angka 5 ribu Atau Yang Ya pokoknya Kalau ada Uang Terus Ada Amplop Yang Belum Keisi Dengan Nominal Yang Sama Itu Aku Happy Banget Aku Cepet-cepet Masukin Gitu Jadi Biar Cepet Selesai Alhamdulillah Ini Aku Udah Selesai Memasukkan Uang 19 Ribunya Kedalam Amplop Dan Ini Amplop Amplop Yang Udah Aku Isi Belum Banyak Belum Selesai Gak Papa Proses Dinikmatin Aja Masya Allah Alhamdulillah Ini Aku Udah Selesai Mengisi Tantangan Menabung Tahunan Aku Dan Mengisi Juga Tantangan Menabung Amplop Aku Alhamdulillah Ini Aku Udah Selesai Evaluasi Budgeting Aku Di Bulan Maret Dan Udah Selesai Juga Isi Tantangan Menabung Aku Artinya Video Aku Hari Ini Selesai Juga Semoga Video Aku Hari Ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Semuanya